assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel tukang bongkar baik sahabat kali ini saya bakal membuat satu alat yang sangat berguna dan bermanfaat yang dibutuhkan yaitu adalah satu buah voltmeter ya seperti ini dan disini ada tiga kabel yang pertama ada warna biru ya yang warna biru gunanya untuk mengukur sebuah tegangan yang akan kita ukur dan untuk yang merah dan hitam adalah suplainya ya oke kemudian buzzer seperti ini dan kabel jack ya bekas kabel handset seperti ini oke kita rakit ya kita rakit oke pertama disini saya sediain tatakan ya untuk biar tidak goyang kita tidak ini dan saya pakai lem bakar ya kita lengketkan dulu ya nah untuk buzzer nya seperti ini oke kemudian untuk volmeternya kita lengketkan juga ya nah seperti ini oke kemudian kita sambung ya untuk yang negatif dari buzzer dan negatif dari volmeternya kita sambung seperti ini disini saya tanpa solder ya kemudian yang negatif dari kabel jacknya juga kita sambung nah seperti ini kemudian untuk suplainya kita butuh kabel USB ya untuk yang positif dan negatif kita gabungkan yang negatif ya ketiga kabel ini kita gabungkan juga seperti ini diusahakan benar-benar kuat ya karena nah disini kita buat tanpa solder disini kita buat tanpa solder diusahakan kuat kemudian kita isolasi ya nah isolasi ya nah seperti ini nah kemudian untuk positif dari dari volmeternya kita sambung ke positif dari kabel USB ya kita gabungkan seperti ini kita gabungkan seperti ini kita gabungkan seperti ini kita gabungkan seperti ini nah kita isolasi lagi ini sangat mudah ya sahabat sahabat bisa membuatnya di rumah gampang sekali secara rakitnya kemudian untuk yang positif dari buzzer dan kabel warna biru dari volmeternya kita gabungkan seperti ini nah kemudian kita tambah lagi untuk kabel jacknya ya kita gabungkan juga oke kemudian kita isolasi lagi nah seperti ini dan untuk rangkaiannya seperti ini oke oke kemudian kita rapikan ya kita rapikan biar tidak gerak-gerak kita alem ya nah kemudian kita rapikan untuk kabel-kabelnya ini kita selasi ya oke kita selasi ya oke oke untuk rangkaiannya sudah jadi ya oke dan disini kita pakai adaptor ya adaptor 5V yang biasa kita buat ngecas HP dan untuk tegangan listriknya 220V langsung kita colokkan aja ya oke seperti ini dan untuk alatnya sudah nyala ya nah untuk alat yang kita buat seperti ini ya kemudian kita tes menggunakan baterai ABC 1,5V dan untuk yang negatif ke negatif ya dan yang positif ke positif seperti ini nah terbaca ya 1,6 ya oke kita tes untuk baterai kecil ya sama 1,5V nah 1,4V oke 1,4V oke 1,4V kemudian kita coba gabungkan kedua baterai ini ya seperti ini kita gabungkan apakah hasilnya kurat nah untuk hasilnya memang kurat ya 3V ya karena baterai ini 1,5V kita cek untuk baterai lithium seperti ini kita cek oke mantap oke kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa bantu tekan like komen dan subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati